Pemirsa Ketua DPR RI Setia Novanto berharap dengan kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dapat meningkatkan hubungan persaudaraan Indonesia dengan Arab Saudi. Indonesia dan Arab Saudi dapat saling bekerja sama terutama dalam memerangi tindakan terorisme demi terciptanya perdamaian dunia. Ketua DPR RI Setia Novanto berharap dengan kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dapat meningkatkan hubungan persaudaraan Indonesia dan Arab Saudi untuk memerangi tindakan terorisme demi terciptanya perdamaian dunia. Dalam pidato menyambut kedatangan Raja Salman di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan kedatangan Raja Salman ke Indonesia mengulang sejarah 47 tahun yang lalu. Dimana pendahulunya yaitu Raja Faisal menyampaikan pidato kehormatan di ruang gedung DPR, Gotong Royong di Senayan, Jakarta. Seluruh rakyat Indonesia, Seri Baginda akan menambah lagi kota lagi untuk umat Islam. Unjungan yang sangat bersejarah ini mempunyai arti penting bagi persahabatan kedua negara. Ketua DPR RI Setia Novanto juga menyampaikan harapan kepada Raja penjaga dua kota suci umat Islam agar kuota haji Indonesia tahun 2017 ini dapat bertambah dari 220 ribu jamaah. Ketua DPR RI Setia Novanto menambahkan, DPR mengapresiasi dan mendukung penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, hubungan persaudaraan Indonesia-Arab Saudi sudah terjalin sejak lama, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat mengganggunya. Hal ini juga sesuai pernyataan yang pernah disampaikan Raja Arab sebelumnya. Kalimat bertuah yang disampaikan Yang Mulia Almarhum Raja Faisal di hadapan sidang istimewa DPR Gotong Royong 47 tahun yang lalu, yaitu barang siapa yang ingin mengingkari hubungan yang istimewa antara Indonesia dan Saudi Arabia sama dengan mengingkari matahari di siang hari. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.